Sebanyak 38 siswa sekolah menengah kejuruhan negeri 3 kota Lugulinggau Untuk jurusan teknik audio dan visual atau TAV Hari ini kembali mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau yang dikenal dengan UNBK Ujian ini merupakan tergolong susulan Dikarenakan pada hari terakhir pelaksanaan UNBK yaitu Kamis 6 April kemarin Sejumlah peserta UN banyak mendapatkan soal yang tidak lengkap Untuk itulah mereka harus mengikuti ujian susulan seperti yang terlihat sekarang ini Diketahui pada hari pertama, kedua, dan ketiga UN berjalan lancar Namun ketika di hari keempat, barulah ditemui kendala terkait kelengkapan soal Ada pun mata pelajaran yang diujikan kembali ialah kejuruhan Diakui Edward Ujang, selaku proktor UNBK SMKN 3 Lugulinggau Adanya permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh server dari pihak sekolah Melainkan sudah dari pusat Akibatnya, pembagian soal yang tidak merata dan hanya dapat diterima oleh sebagian siswa Dirasa ada kendala, akhirnya pihak sekolah pun memutuskan penundaan ujian Dan dilakukan UN susulan Bahkan hal ini pun sudah menjadi permasalahan skala nasional Jadi dari, ini masalah nasional, bukan masalah di Lugulinggau saja Untuk jurusan TAP Malah di tempat lain itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang ulang Ada matematika Nah, untuk di kita sih, ini jurusan TAP Kalau jurusan TAP ini kayaknya sudah masalah nasional Dari server pusatnya memang seperti itu pada saat sinkronisasi Meskipun demikian, Edward Ujang yang juga merupakan salah seorang proktor ujian nasional berbasis komputer mengaku Jika pelaksanaan UNBK lebih praktis daripada melakukan ujian nasional yang menggunakan kertas dan pensil UNBK akan lebih cepat mengetahui hasil akhir Lalu tingkat kecurangan pun dapat diminimalisir mengingat setiap peserta ujian menerima soal yang berbeda-beda pula Senas Lampar TV melaporkan